Intro Halo, selamat datang di seri pembelajaran dasar PHP 41 Perkenalkan, nama saya Hadi dari Dinti Di sini saya akan menjelaskan tutorial dasar PHP Ya, alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk PHP Pertama ada Text Editor Notepad Sama yang kedua ada Sampivi Nah, Text Editor Notepad ini fungsinya Buat mengetik kode PHP-nya Sedangkan Sampivi-nya ini fungsinya Buat menjalankan kode yang ketik tadi di Notepad Nah, untuk download Sampivi-nya Kita bisa mengunjungi www.apachefriends.org Sedangkan Notepad-nya Notepad bawaan kita pakenya Pertama kita klik Chrome Terus ketik Apache Friends Nah, setelah itu kita klik yang ini Setelah itu ketik Same for Windows Nah, di sini dia bakal download ya Kita setelah mau download di mana Tapi karena saya udah pernah downloadnya Jadi saya nggak bakal download, saya cancel aja Terus setelah itu kalian install ya Setelah yang di-install Buka Sampivi-nya Terusnya Klik Start pada Apache dan MySQL Tunggu aja sebentar Nah, kalau udah hijau begini Tandanya udah mulai aktif ya Apache dan MySQL-nya Setelah itu kita Ketik Notepad bawaan dari Windows Terus Tanda pandang ke kiri Sama tanda tanya Terus PHP Nah, ini kodenya buat pembuka ya Yang ini Terus kita buat penutupnya Tanda tanya Terus tanda pandang ke kanan Ini penutup Ini pembuka Setelah itu kita ketik ECO Nah, ECO ini fungsinya buat Mencetak Atau memprint di layar Terus kita ketik Ketik 2 Dalam Ketik 2-nya ini Kita ketik Text Misalkan Hello World Tanda seru Terus ditutup sama Semikolon atau titik Dan koma Kita save aja Ctrl-Ctrl-S Nah, save-nya ini Di folder LocalDiskC Sampivi Htdocs Kemudian kita save disini Kita namain Nama file-nya HelloWorld .php Jangan pakai spasi ya Kita save Nah, kalau udah Kita lihat hasilnya Kita ke Chrome Setelah itu Kita ketik Localhost Slash HelloWorld .php Sesuai nama file yang tadi Enter Nah, ini dia hasilnya Misalkan Kita mau Mencetak Selain HelloWorld Nah, disini misalkan Saya mau mencetak nama saya sendiri Kita ganti aja HelloWorld-nya Jadi Hadi Rahma Masa Ultra Kita Ctrl-S Atau di save Terus Di-reverse aja Chrome-nya Nah, ini dia hasilnya Nah, itu Untuk hari ini Itu aja yang bisa saya Sampaikan Sampai jumpa Di seri Perbanjalan Dasar PHP Selanjutnya Sekian Terima kasih Sub indo by broth3rmax